Halo dan selamat datang ke rencana Grammarie Pictures Tutorial After Effects Cara Mudah Pada hari ini seperti yang anda saksikan di screen saya sekarang, saya sudah buka After Effects Kita coba buat sekejap saja dalam 5 minit, saya akan terangkan mengenai title dan properties Title dan propertiesnya Oke kita mula, saya harap anda juga sudah bersedia dengan kopinya, dengan segala apa persediaan Untuk bersama dengan saya pada kali ini Oke kita buat saja terus, oke kita pergi ke Composition New Composition, kita mau Composition kita nih Size nya HD, jadi 1280, maafkan saya kali, 720 Kalau papanan di screen anda tidak sama dengan apa yang ada di screen saya, anda boleh melihatnya di sini HD, HDTV, 720, 25 frame per second Oke Dan sekarang kita akan memulai buat teks Cara untuk membuat teks di After Effects adalah seperti ini Kita pergi klik di sini, di sini ada Horizontal, Horizontal Type Tool katanya Kalau kita klik ada dua, yaitu Horizontal dengan Vertical, tapi kita tidak mau Vertical Kita mau Horizontal, jadi kita pilih bagian Horizontal dan kita klik di paparan ini dan kita mula menaip Green Media Pictures Kita sudah ada title, Green Media Pictures dan kita mau background dia sama seperti ini, background dia warna biru Jadi ada dua cara, cara yang pertama, kita right klik, kita new, oh maafkan saya, right klik, new, solid Dan kita ada, kita oke, dan dia ada di sini Ataupun kita delete dulu ini Layer, new, solid Dan sama juga, bila kita tekan OK, dia akan ada di sini Dan seperti yang anda lihat, perkataan kita sekarang dia tidak muncul di paparan Sebab After Effects berfungsi mengikut layer Kalau kita lihat di ruangan komposisi di sini Medium, kita bagi besar di sini, supaya kita boleh baca Medium, grey, blue, solid, tree Ada di atas tulisan Green Media Pictures Sebab itu di paparan ini Kita melihat medium, grey, blue, solid, tree ini ada di depan kita sekarang Tapi kalau saya letak ini di belakang Green Media Pictures akan muncul Jadi saya harap anda faham mengenai benda itu After Effects, fungsinya ataupun cara dia bekerja Dia ada mengikut layer Layer di atas akan diberi keutamaan Dan barulah layer di bawah dia akan kelihatan Dan seterusnya Kita lihat pula bahagian Propertiesnya Green Media Pictures Ini teks, saya harap anda sudah tahu di mana mau ambil teks Itu di bahagian sini Kita lihat bahagian Propertiesnya Dengan menekan butang segitiga ini Kita pergi ke Transform Kita ada Anchor Point Position, Scale, Rotation, Opacity Ini adalah Properties untuk perkataan Green Media Pictures Sebarang perkataan yang kita tulis di sini Ini adalah Propertiesnya Jadi kalau kita ubah setting Contohnya Opacity Daripada 100 Kalau kita drag Dia pergi kosong Maka tulisan kita tidak akan kelihatan Kita akan letak dia pergi 100 balik Dan begitu juga dengan Rotation Kalau kita ubah dengan Rotate Kita Ctrl Z Ctrl Z Scale Scale Skala Besar-kecil Besar-kecil Position Ini adalah Paksi X Ctrl Z Dan ini adalah Paksi Y Ctrl Z Untuk Undo Ctrl Z Ataupun kamu boleh pergi Edit Dan Undo Dia ada shortcut di sini Ctrl Z Anchor Point Nanti itu kita sentuh Kemudian Tapi apa yang saya mau tunjuk pada hari ini adalah Kita boleh animate semua benda ini Maksudnya kita boleh buat perubahan Contohnya Saya mau pada saat yang kedua Green Media Pictures ini akan hilang Jadi macam mana Kita tekan butang stopwatch Perhatikan Semua yang ada butang stopwatch Adalah boleh di animate Ataupun boleh di animasi Kita tekan Dan satu keyframe Akan kelihatan di sini Ini adalah keyframe Tapi kalau kita Jalankan kita punya CTI Tidak ada apa-apa yang kelihatan Kita letak CTI di saat yang pertama Dan kita letak Kita add keyframe Dengan menekan butang ini Sekarang kita ada 2 keyframe Tapi nilainya sama Itu 100 Dan keyframe yang kedua Cara untuk pergi ke keyframe yang kedua Dalam menekan butang segitiga ini Dan kita akan pergi ke keyframe yang kedua Nilainya juga 100 Tadi kita mau pada saat yang kedua ini Grimmedia Pictures Ini saja masalah Aduh Oke Pada saat yang kedua ini Grimmedia Pictures akan hilang Jadi kita akan Drag nilai ini Sehingga ke nilai kosong Jadi apa yang berlaku sekarang Dari saat yang pertama Sehingga saat yang kedua Berlaku transisi Ataupun perubahan nilai Daripada 100 Sehingga ke nilai kosong Jadi begitu juga dengan Dengan nilai-nilai yang lain Dengan Anchor point position scale rotation Kita boleh buat perubahan Contohnya Ini kita delete dulu Kita boleh Delete menggunakan Kita undo balik ini Kita uncheck Dan dia akan Hilang semua keyframe Tidak ada perubahan apa-apa Begitu juga dengan rotation Kita boleh klik rotation Kita pergi saat yang kedua Dan kita rotate Perhatikan Dia akan terus buat Satu keyframe disini Dan bila kita Jalankan kita punya CTI Dia akan rotate Kita reset Dan kita uncheck Begitu juga dengan scale Kita tekan butang stopwatch Bila sampai saat yang kedua Scale Kita mau kasih besar Dan bila kita Jalankan CTI ini Dia akan berubah Size Kita reset Kita uncheck Begitu juga dengan position Kita mau dia start Dari Dari atas Dan bila sampai saat yang kedua Kita mau dia Di Bawah Jadi ini adalah basic Bagi Animation Dalam after effect Ini adalah basic untuk Keyframe Ini adalah dipanggil keyframe Jadi saya harap Kawan-kawan yang berada Di luar sana Sudah dapat mengambil Konsep ini Untuk persediaan kita Membuat Tutorial yang lebih Advanced pada masa akan datang Sila bermain dengan Anchor point Position Scale Rotation Dan opacity Mengikut Creativity Anda Tapi saya harap Penjelasan saya Pada kali ini Cukup memadai Untuk anda memahami Yang pertama Dimana untuk Membuat perkataan Dan yang kedua Bagaimana untuk Mengubah Nilai-nilai Yang ada di Sini Jadi saya rasa Itu saja Untuk kali ini Tutorial pendek Untuk pengetahuan basic Tentang title Dan transform Yang berada di bawah ini Anchor point Position Scale rotation Dan opacity Saya harap Anda juga berlatih Di tempat anda Sekarang Walaupun dimanapun Anda berada Takkan dikret Selalunya Orang cakap begitu Di radio Lepas itu Tengok orang edit Telang kereta Oke Mau kan saya Semoga kita berjumpa lagi Di masa akan datang Saya Zul Dari Krimi The Pictures Bye-bye